Assalamualaikum, siapa nih yang suka banget sama brownies? Kali ini aku mau berbagi resep brownies kukus, ya rasanya enak, nyoklat banget, super lembut dan moist. Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja? Yuk simak video ini sampai selesai. Pertama kita siapkan pan lalu tuangkan 50 gram desisi. Tambahkan 50 gram margarin. Lalu tuangkan 20 ml minyak goreng. Ini kita nyalakan kompor, masak menggunakan api sedang ya. Kalau mau ditim juga boleh, ini aku masak hingga meleleh dan tercampur rata. Untuk memasaknya, aku menggunakan frypan cookware by Ideal Life IL20FP. Yang anti lengket dan mudah dibersihkan. Kalau coklatnya udah meleleh, matikan kompor dan tunggu hingga dingin. Lanjut siapkan wadah, tuangkan 160 gram putih telur atau sebanyak kurang lebih 4 butir ya. Lalu tambahkan 90 gram gula pasir. 1 sendok teh SP. Aku menggunakan Professional Hand Mixer by Ideal Life IL221B. Yang memiliki 5 kecepatan plus fungsi turbo dan dilengkapi dengan perlindungan overheat. Hemat listrik hanya 300 Watt. Kita mix adonannya menggunakan speed yang paling tinggi hingga adonannya putih mengembang dan berjejak. Kalau adonannya udah putih mengembang dan berjejak. Jejaknya gak mudah tenggelam seperti ini. Kita matikan mixernya. Lanjut siapkan saringan. Tuangkan 45 gram tepung terigu. Tambahkan 21 gram coklat bubuk. 15 gram susu bubuk. Tambahkan 1,4 sendok teh baking powder. 1,4 sendok teh garam dan 1,4 sendok teh vanili. Ini kita ayak ya. Tujuannya agar tidak ada yang bergerindil. Untuk bahan yang masih bergerindil kita bantu dengan tekan-tekan seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini kita aduk-aduk dulu. Lalu kita nyalakan kembali mixernya. Ini kita mix sebentar saja ya. Menggunakan kecepatan paling rendah hingga tercampur. Kalau adonannya udah dirasa tercampur, matikan mixernya. Sekarang kita tuangkan coklat yang telah kita tim tadi. Ini kondisinya sudah dingin ya, atau suhu ruang. Lalu kita aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik. Pastikan semua bahan tercampur rata dan tidak ada yang mengendap di bagian bawah. Oh iya, buat yang belum follow, jangan lupa di follow dulu ya. Dan stay tune terus untuk resep menarik lainnya. Terima kasih. Oke, ini adonannya udah siap ya. Sekarang kita siapkan loyang yang akan kita gunakan. Aku menggunakan loyang ukuran 16 x 16 cm yang telah diolesi margarin dan dialasi dengan baking paper. Untuk sisi kanan dan kirinya nggak perlu kita olesi apa-apa ya. Lalu tuangkan adonan ke dalam loyang. Ratakan adonan di dalam loyang. Lalu kita aduk menggunakan tusuk gigi, tujuannya agar udara yang terperangkap bisa keluar. Kalau udah, langsung aja kita hentak-hentakkan. Kita ratakan kembali ya adonannya. Di tahapan ini kita sudah bisa sambil memanaskan kukusan. Kalau kukusannya udah panas, langsung aja kita masukkan loyang ke dalam kukusan. Kita kukus selama kurang lebih 40 menit atau hingga matang. Setelah browniesnya matang, bisa langsung kita angkat dan tunggu hingga dingin. Kalau udah dingin, udah bisa kita beri topping ya. Untuk toppingnya aku menggunakan buttercream. Kalian bisa membelinya di toko bahan kue atau bisa juga membuatnya sendiri di rumah. Kita ratakan di seluruh permukaan brownies. Setelah rata seperti ini, bisa langsung kita tambahkan topping lainnya. Aku menggunakan topping keju cheddar parut. Atau bisa juga kalian ganti dengan topping sesuai selera ya. Kita ratakan juga topping di atasnya. Oke, seperti ini cukup. Sekarang kita potong-potong. Untuk ukurannya bebas ya, bisa disesuaikan dengan selera. Terlebih dahulu ini aku potong menjadi 4 bagian. Lalu kita potong kecil-kecil. Dalam satu loyang menghasilkan 16 potong brownies. Jika dipotongnya seperti ini. Ini dia, brownies kukus putih telur siap disajikan. Jadi kalau kita punya stok putih telur di rumah, cobain ya dibuat brownies seperti ini. Rasanya enak banget, dijamin keluarga pasti suka. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Untuk peralatan yang aku gunakan, yaitu frypan kukur dan professional hand mixer. Semua by Ideal Life. Aku sangat merekomendasikan produk-produk by Ideal Life. Karena selain tampilannya yang elegan, harganya terjangkau dan juga awet ya. Link pembeliannya sudah aku tulis di kolom deskripsi. Yuk, yang mau samaan bisa langsung di order. Terima kasih.